enggak sengaja nemu tempatnya baru pinggir jalan namanya miayam putra jaton dia tempatnya langsung dipinggir jalan guys deket dengan jawa tondano sebelum masih diponegoro ini buat menu-menunya menunya start mulai 15ribuan ya tempatnya juga luas kalian mau koprol mojo ke tiktok disini pun juga bisa ya kan kalau gitu Oke habis jalan-jalan dari muterin danau terus kita mampir makan guys terus ini kita nemu makan itu mie ayam karena aku lagi giginya sakit banget kayak pernah ngerasain dia sih kayak sakit gigi makan makan apa namanya kayak makan ayam terus tulangnya tertusuk ke gusik nah terus ini jadi kayak gusik gusiknya di bongkang aku cuman bisa makan yang empuk makanya aku cuman yang makan ke ayam dan ini baru pertama kali kita makan disini kita coba dulu apakah enak gue karena aku orang penasaran banget guys jadi aku langsung izin sama ibunya bu boleh enggak aku mau lihat yang bikin bakso sama mie ayamnya langsung boleh dong oke kita lihat ya guys dan ini tuh isinya juga banyak tetelannya guys cuman bedanya kalau mie ayam sama bakso disini tuh kalau baksonya tuh dia nggak pakai sawi sayur-sayurnya nggak ada dia pakainya sayur kobis guys aku tahu tempat ini juga dikasih rekomendasi dari temennya suamiku katanya mie ayam disini tuh mirip banget sama mie ayam yang di Jawa gitu karena kalau mie ayam yang disini kebanyakan itu mie nya beda guys sama mie yang di Jawa bukanya dari jam berapa sampai jam berapa bu? jam 3 sore sampai malam memang ini pesanan suamiku bakso biasa harganya Rp15.000 dan isinya lumayan banyak ini baksonya ada pangsit terus dapat baksonya 1,2,3,4,5,6 nampak disini tuh baksonya nggak pakai sawi ini sepakainya tabu sama apa kubis kubis ya nggak ada sawi nya ini bisa aku minum 4k dulu jadinya nggak sakit buat makan nah ini pesanan ku mie ayam harganya juga Rp15.000 kok mau banget sih mie sama mbak usah Rp15.000-an jangan ngadi-ngadi deh guys disini tuh nggak ada tuh harga mie ayam Rp7.000 Rp6.000 nggak ada ini juga saos aja udah ditulisin nih saos mie ayam tuh soalnya ada lagi saos yang saus tomat guys kita kasih saosnya dulu biar mantap ya kan aku nemu mie ayam kayak gini tuh udah senang banget karena dia tekstur mie nya tuh udah hampir mirip banget sama mie nya di Jawa kalau mie disini tuh biasanya pakai mie cakalang aku makannya pelan-pelan ya guys wunpunnya lagi loro tapi ini mie ayamnya ngambil mirip sama yang di Jawa enak manis ini yang teteh rana juga terus seporsi seporsi gini mie ayamnya Rp15.000 terus sama bersoni yang siasa juga Rp15.000 ngomong j Gad 5.000 rik i60 hmm cw Oke guys, sampai jumpa di kuliner selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Bye, Assalamualaikum